Sebuah jembatan penghubung untuk penyeberangan orang dari but cepat ke daratan di Pelabuhan Banjarnyuh, Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali, Rabu sore sekitar pukul 16.45 Wita, ambruk ke laut. Saat kejadian, jembatan penuh orang hendak menyeberang ke arah Sanurden Pasar dengan but cepat dan diprediksi tidak kuat menahan beban orang terlalu banyak sehingga ambruk dan orang jatuh ke laut. Kapolres Klungkung, AKBP Inengah Sadiarta menerangkan penumpang yang banyak didominasi oleh WNA menunggu giliran untuk masuk ke fastboot, tiba-tiba jembatan penghubung antar Dermaga Utama dan Ponton Amruk. Hal ini diakibatkan karena sekitar 35 orang penumpang mencoba melintasi jembatan penghubung secara bersamaan. Kejadian ini langsung menimbulkan kepanikan dan akibatnya sejumlah penumpang mengalami luka ringan. Jembatan penghubung antara Ponton dan Dermaga itu ambruk. Ini berdasarkan keterangan sementara saksi-saksi yang ada di TKP disebabkan beberapa penumpang fastboot itu berbarengan menyeberang ke Dermaga sehingga atas peristiwa tersebut terjadi amruknya jembatan dan para penumpang itu tercebur ke dalam laut. Namun akibat dari peristiwa tersebut sementara belum ada laporan terkait dengan adanya korban jiwa dan para korban sudah menuju pelabuhan Sanur. Saat ini semua penumpang sudah diseberangkan ke Sanur dan Pasar dan untuk sementara jembatan ditutup oleh pihak kepolisian Polsek setempat. Dan kepolisian Polsek Nusa Penida saat ini masih melakukan penyelidikan dengan mengintrogasi pemilik usaha bud.